Selain kersen, buah ini juga kesukaan anak-anak jaman bahela loh. Tapi anak-anak jaman sekarang teh harus juga kenal buah ini ya tuh. Hmm, selanget. Biru, itu nama biru ya. Ini namanya buah harendong. Iya, namanya buah harendong. Ini khasnya kalau makan buah harendong, lidah bisa berubah warna. Makanya buah harendong bisa dipakai untuk pewarna makanan yang alami. Oh iya, harendong ini teh bukan tanaman asli Indonesia, tapi tanaman hutan yang berasal dari Amerika Selatan. Selain tumbuh di hutan, tanaman yang juga disebut senggani ini banyak tumbuh di daerah perkampungan yang rimbun dan sejuk. Nah, kalau yang udah matang, seperti ini. Anak-anak jaman dulu suka cari buah harendong untuk dicemilin loh. Bisa jadi camilan sehat loh Sadaiana. Malah buah harendong udah lama dipercaya sebagai obat wisul. Kalau yang udah mateng, yang mateng, yang sistem kayak gini. Hmm, pasangan manis. Lihat udah kamu. Sama. Kamu apa yang kamu. Dia mah kalah metik bunganya. Lihat kameramen. Aduh ada nih. Gera cari lagi atu ah buahnya. Mana punya kamu. Nih punya mah. Belum banyak yang matang soalnya. Lihat, lewat banyak kamu juga. Yuk makan. Mau, mau, mau. Tapi emang sih Sadaiana, semua bagian tanaman harendong berkasiat. Dari buah, daun, dan bahkan bunganya. Mana cakep bisa ada warna bunganya teh. Sama orang zaman dulu, bunga harendong teh dipakai untuk mengobati diare loh Sadaiana. Nah, kalau di tangan emang enak untuk mengatasi rasa lapar alias emang masak. Bunga harendong teh dimasak sama udang atau ikan sedepisan. Duh, emang jadi kepengen nih cari udangnya dulu yuk. Kali ini yang mancing udangnya teh, biar si adanya aja. Tuh, lihat adanya udah lempar jebakannya tuh. Ayo ah semangat, emang doain biar dapat banyak ya. Udang ada. Ada. Oh, udang banyak tuh. Udang, udang. Lucu ya, jaringnya ada nih pake. Kalau di kampung emang, namanya teh jebakan payung atau jaring payung. Emang mau lihat hasil tangkapan ada nih dulu ah. Tangkapan saya hari ini, yang semalam ini. Suruh saya ambil. Buka, pak. Ya. Tuh, ada keong, ada susu, udang, banyak. Kecil-kecil aja. Udah cukup nih hasil tangkapannya ada nih. Sekarang waktunya masak-masak yuk sedaya nak. Sebelum diolah, bunga harendongnya mau emang cuci sampai bersih. Setelah itu, kita siram pakai air panas. Tuh, lihat bunga harendong yang sudah disiram air panas langsung berubah warna. Untuk merendam bunga harendongnya jangan terlalu lama ya. Yang penting mah asal layu aja. Selanjutnya, mamau tumis udang bersama bumbu-bumbu. Tumis sampai udangnya berubah warna kekuningan seperti ini. Setelah itu, masukin deh bunga harendongnya. Masak sampai matang. Alhamdulillah. Seperti biasa, semuanya akan berakhir di meja makan. Kalian ambil udangnya. Bunganya malah tersisihkan. Cuma kanting udang. Udang dan bunga harendongnya menggoda pisan, oi. Wanginya juga sedap. Ape nosuk-nosuk hidung emak nih. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Bisa mau makan. Makan hasil berburu. Bismillahirrohmanirrohim. Syukur banget udangnya. Mau yang besar ah udangnya. Duh, dapat yang besar. Emang bener ya pilihan emak? Bunga harendong dan udang cocok pisan, dak. Raus pisan, uuuu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!